Di tengah isu yang saat ini sedang berada dengan masyarakat tentang rancangan KUHP di Indonesia Saya sangat mendukung dengan program tersebut Tetapi perlu kita ketahui sebelum berlakunya RU KUHP ini Tidaklah kita memandang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia Nah kita ketahui bahwa KUHP itu disusun di Belanda Ya tahu pada tahun 1800an Dan ini merupakan warisan dari Belanda yang kita berlakukan di Indonesia Sejak tahun 1915 Dan itu terdaftar di dalam peraturan Indonesia Peraturan perundang-undang Indonesia itu setelah tahun 1915 nomor 732 Dan pada 1 Januari 1918 itu berlakulah KUHP di Indonesia Berdasarkan pemberlakuan itu maka terbitlah undang-undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum junto undang-undang nomor 735 tahun 1956 Nah ini sangat perlu kita ketahui sejarahnya Dan mengapa perlunya direvisi RU KUHP ini adalah Pertama karena sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dan kebutuhan hukum modern pada saat ini Ingat bahwa mengapa perlu direvisi KUHP karena tidak sesuai lagi dengan zaman dan perkembangan masyarakat Dan kebutuhan hukum modern yang pada saat ini Yang kedua adalah hukum selalu akan berubah Dilihat daripada waktu tempat zaman situasi politik yang selalu berkembang Serta sosial di tengah-tengah masyarakat yang selalu berubah Sehingga perlu dilakukannya repisi Karena untuk mengikuti perkembangan perubahan sosial yang ada di Indonesia Termasuk perkembangan kejahatan-kejahatan yang ada di Indonesia Maka untuk menganulir itu Nah misi utama dari adanya rancangan KUHP ini adalah Agar terjadinya demokrasi Demokrasi di tengah-tengah masyarakat Yang dimana adalah demokrasi ini diharapkan memiliki rasa aman Rasa aman dan rasa ketertiban di tengah masyarakat Misi utama RUKHP adalah memberikan rasa aman Dan ketertiban di tengah masyarakat Akibat dari perubahan sosial yang ada di masyarakat Yang kedua Dekolisasi Dekolisasi ini maksudnya adalah Mengimpun tindak pidana yang terdapat di luar KUHP Yang saat ini banyak yang terdapat di luar KUHP Sehingga dikumpulkan menjadi satu peraturan hukum Nah dimana keduanya saling berkaitan Tetapi tidak menghilangkan Tidak menghilangkan pidana yang di luar KUHP tersebut Terhadap undang-undang khusus yang diberikan oleh negara Terhadap tindak pidana tertentu Yang ketiga adalah Misi utamanya adalah harmonisasi Harmonisasi ini adalah suatu proses penyesuaian Dan penyelarasan antara peraturan perundang-undangan Yang khusus itu dijadikan menjadi satu di dalam rancangan KUHP Dan mempermudah Dan lebih mempermudah di dalam hukum acara pidana kedepannya Sehingga tidak mempersulit Ataupun tidak mencari-cari lagi Undang-undang khusus terhadap suatu tindak pidana lainnya Sehingga dijadikan menjadi satu rancangan KUHP Ini sangat bagus Yang ketiga adalah harmonisasi Harmonisasi ini mengacu kepada paradigma hukum pidana Harmonisasi adalah mengacu kepada paradigma hukum pidana Paradigma hukum pidana yang baru ini Diharapkan berlaku secara universal Yang ada di tengah-tengah Indonesia Sehingga menciptakan rasa keadilan yang korektif Menciptakan rasa keadilan yang korektif Dimana korektif ini dimaknai adalah Adanya rasa keadilan terhadap yang dimiliki pelaku suatu tindak pidana Itu yang pertama rasa kolektif Yang kedua adalah restoratif Restoratif ini adalah rasa keadilan yang dimiliki si korban Terhadap suatu tindak pidana Yang ketiga adalah rehabilitasi Rehabilitasi ini sangat penting adalah Untuk mengubah nama baik Ataupun merehabilitasi terhadap sesuatu kejanggalan-kejanggalan hukum Atas perbuatan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan oleh Para penegak hukum Sehingga mampu mengerikan rasa rehabilitasi kepada pelaku Termasuk kepada korban di dalam suatu tindak pidana Nah, di dalam draft revisi RUKWP Itu terdapat berjumlah 632 pasal 632 pasal Yang terdiri dari buku ke-1 aturan umum Terdiri dari 5 bab Dan 187 pasal Nah, buku ke-2 Nah, tindak pidana Itu terdiri dari 34 bab Dan 443 pasal Nah, itu rancangan-rancangan yang sedang dibahas pemerintah Salah satunya di dalam rancangan itu adalah Tentang tindak pidana narkotika Dan tindak pidana lainnya Yang terkhusus dijadikan menjadi satu Di dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan Demikian yang bisa saya berikan pendapat Terima kasih Selamat malam Salam sehat